Teman-teman, ayo belajar mengenal buah-buahan bersama Cobo dan Jarwo. Oke. Assalamualaikum adik-adik di seluruh Indonesia. Ya, jumpa lagi dengan Bang Jarwo dan Bang Sopo ya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Bang Sopo ya. Kali ini kita mau belajar apa ya, bos? Ya, kali ini kita akan belajar mengenal nama buah-buahan ya. Mengenal nama buah-buahan? Ya, mengenal nama buah-buahan. Biar adik-adik semua jadi tahu, buah-buahan bisa dibuat jus. Rasanya enak toh. Kamu suka minuman jus toh, Sopo? Ya, suka, bos. Nah adik-adik, selain buah-buahan rasanya enak, juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Apa ya, bos? Nah iya toh, kan buah-buahan mengandung vitamin. Oke ya adik-adik, kita mulai ya belajar mengenal buah-buahnya. Yang ini buah apa, bos? Eh adik-adik, ini namanya alpokat atau apokat. Buah apokat ini berasal dari Mexico atau Amerika Latin. Selain rasanya yang lezat, dimakan atau dibuat jus, buah ini bermanfaat untuk kesehatan loh. Juga dipakai untuk produk-produk kecantikan. Nah, yang ini buah apa, bos? Nah, ini namanya buah anggur. Buah anggur. Yang hijau, ada yang ungu, ada juga yang hitam. Rasanya manis. Banyak dibuat minuman. Dan juga dijadikan kismis. Kismis itu apa, bos? Itu ya anggur yang diawetkan untuk masakan atau ditaruh di roti-roti itu loh. Nah, kalau yang ini buah apa ya, bos? Nah, ini namanya buah apel. Buah apel? Nah, buah apel ini juga ada yang merah dan juga ada yang hijau. Bisa dibuat minuman seri buah apel. Ada juga yang dibuat menjadi keripik loh di Malang, Jawa Timur. Nah, kalau yang ini buah apa ya, bos? Nah, adik-adik yang ini namanya buah pelewah. Buah yang satu ini pasti menjadi idola di bulan puasa. Dibuat es pelewah. Rasanya begitu menyegarkan untuk buka puasa. Aroma buah ini harum sehingga menggugah selera. Enak ya, bos? Ya, enak maksudnya nggak enak. Nah, kalau yang ini buah apa ya, bos? Nah, yang bentuknya seperti bintang ini namanya buah belimbing. Buah ini warnanya kuning kehijauan. Banyak mengandung air dan tentu saja mengandung vitamin C. Rasanya manis sedikit asam. Seger dah. Nah, ini buah apa, bos? Kok bentuknya seperti ini? Nah, ini namanya buah naga. Buah ini kulitnya berwarna merah. Dan mempunyai daging buah putih atau merah muda. Nah, apa ya, bos? Kok disebut buah naga? Disebut buah naga? Ya, mungkin karena kulitnya itu ada jumbe-jumbe-nya. Yang seperti kulit naga itu kali ya. Makanya disebut buah naga gitu. Nah, yang ini buah apa ya, bos? Nah, ini sih buah duku. Buahnya bulat kecil-kecil. Berkulit tipis, kuning langsat, dan bergetah. Itu loh yang terkenal duku dari Malembang. Wah, ini buah kok. Ada duri-durinya ya, bos? Nah, adik-adik ini kan buah durian. Makanya ya, ada durinya. Enak ya, bos, buah durian. Ya, enak bagi yang suka. Bagi yang nggak suka ya nggak enak. Itu kami itu, sahabat. Buah durian ini kan mempunyai aroma yang sangat kuat. Rasanya lezat. Tapi ada juga yang tidak suka karena aromanya tersebut. Oh, begitu ya, bos. Nah, yang ini buah apa ya, bos? Ini namanya buah jambu air. Jambu air? Buah ini banyak mengandung air. Berwarna hijau dan menjadi merah jika sudah matang. Nah, kalau yang ini buah apa ya, bos? Ini namanya buah D5. D5? Ya, buah D5. Dapat dimakan langsung atau dibuat sari buah. Yang ini buah jambu ya, bos? Ya, betul. Ini jambu biji tempatnya. Berwarna hijau dengan daging putih atau merah muda. Jika matang rasanya manis. Banyak juga mengandung vitamin C. Nah, kalau yang ini buah apa ya, bos? Nah, ini namanya jambu monyet. Jambu monyet? Masa jambu monyet? Ya, memang namanya jambu monyet atau jambu mete. Buah ini juga bisa dimakan langsung. Rasanya ya manis asam. Tapi yang jadi favorit justru ya, biji metenya itu. Jadi kacang mete yang lezat. Wow, ini buah jeruk ya, bos? Ya, betul. Ini buah jeruk. Buah jeruk jenisnya juga banyak. Umumnya rasanya manis dan sedikit masam. Banyak mengandung air dan juga vitamin C. Ini buah apa, bos? Eh, yang ini namanya buah kelapa. Kalau kelapa ini paling enak ya, diminum jika masih muda. Alias kelapa muda. Daging buahnya lembut dan air kelapanya begitu seker. Pohon kelapa banyak tumbuh di sepanjang pantai di Indonesia. Nah, yang ini buah apa ya, bos? Eh, ini namanya buah kelengkeng. Kelengkeng? Buah ini biasanya berdombol. Kulitnya berwarna coklat kekuningan. Daging buahnya putih, manis, dengan aroma yang kuat. Ini kok Sopo juga belum tahu buah apa ya, bos? Eh, ini tuh. Ini namanya buah kiwi. Bentuknya oval sebesar telur ayam. Kulit hijau kecoklatan. Daging buah hijau terang atau keemasan. Nah, yang ini buah apa ya, bos? Oh, ini namanya kurma. Buah ini berasal dari negara timur tengah. Nah, bagi yang umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, disunakan berbuka dengan buah kurma ini. Rasanya manis. Nah, yang ini buah apa ya, bos? Eh, ini namanya buah leci. Buah ini berbau wangi dan manis. Nah, kalau ini buah mangga ya, bos? Ya, betul. Ini namanya buah mangga. Wah, kalau buah ini adik-adik tidak asing lagi. Di Indonesia banyak dijumpai bermacam jenis mangga. Rasanya manis, tapi kalau sudah matang lho. Kalau belum matang gimana, bos? Ya, kalau belum matang ya, rasanya masam. Gitu, kamu itu, sobo. Nah, kalau yang ini buah apa ya, bos? Ini namanya buah manggis. Buah yang satu ini, akhir-akhir ini sedang naik daun. Bukan buahnya sih, tapi kulitnya. Katanya berkasiat untuk obat. Dulu ada iklannya. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis. Kini ada ekstraknya. Oke, tapi buahnya enak juga lho adik-adik. Pasti juga suka. Nah, kalau yang ini buah apa ya, bos? Oh, ini namanya buah markisa. Buah markisa? Buah ini banyak mengandung vitamin C. Rasanya cenderung asam. Biasanya buah ini dibuat sirup. Yang terkenal sirup markisa dari Medan. Nah, yang ini buah apa ya, bos? Oh, ini namanya buah matowa. Buah ini berasal dari Papua. Buah matowa rasanya lekit manis, tuh. Dengan aroma harum. Mirip seperti buah kelengkeng. Tapi buahnya agak kenyal. Enak ya, bos? Ya, dicoba sendiri nanti ya. Nah, yang ini buah apa ya, bos? Oh, ini buah melon. Daging buah ini biasanya berwarna kuning. Ada juga yang warnanya putih. Rasanya segar karena banyak mengandung air. Mengandung vitamin A, B, dan vitamin C. Biasanya dibuat es buah. Dimakan langsung juga enak. Nah, kalau yang ini buah apa ya, bos? Nah, ini namanya buah nanas. Buah ini rasanya manis masam. Daging buahnya warnanya kuning. Kulitnya ada sisinya. Kalau kupasnya tidak bersih, terasa gatal di lidah. Nah, kalau yang ini buah apa ya, bos? Oh, ini namanya nangka. Buah nangka? Buah ini kalau mudah jadi sayuran. Di Jogja dibuat sayur gudeg. Kalau sudah tua atau matang, bisa dimakan langsung. Atau bahan es buah. Atau dibuat kolak. Baunya harum. Nah, yang ini buah apa ya, bos? Oh, ini namanya buah pir. Buah ini mengandung banyak air. Rasanya manis. Ada pir hijau. Ada pir kuning. Oh, ini pasti pepaya ya, bos? Ya, betul. Ini namanya buah pepaya. Buah ini banyak kita jumpai di sekitar kita. Tapi untuk rasa dan tekstur buahnya yang berkualitas unggul, ada jenis tertentu. Misal pepaya bangkok atau pepaya kalifornia. Kalifornia dari Amerika ya, bos? Itu cuma namanya aja, Kalifornia. Tapi itu asli produk dari IPB, Universitas di Bogor itu, pertanian itu. Ini buah pisang ya, bos? Ya, betul. Ini namanya buah pisang. Buah ini juga banyak. Kita jumpai di sekitar kita. Kulitnya biasanya kuning kalau sudah matang. Buah pisang macamnya banyak juga lho. Ada pisang ambon, pisang raja, pisang gepok, dan sebagainya. Nah, yang ini buah apa ya, bos? Yang ini namanya buah rambutan. Kamu tahu nggak, Sobo, kenapa kok disebut buah rambutan? Oh, itu ya, bos. Kulitnya banyak rambutnya ya? Ya, betul. Kulitnya seperti ada rambutnya, makanya disebut buah rambutan. Jenisnya ada bermacam-macam. Ada rambutan Aceh, Binjai, dan ada juga Ravia. Kalau yang ini buah apa ya, bos? Oh, ini namanya buah salah. Buah salah? Ya, buah salah. Buah ini punya kulit bersih sih. Dan daging buahnya hampir selalu terdiri dari tiga bagian. Rasanya manis jika matang. Dan agak masam atau sepat jika kurang matang. Kalau ini buah apa ya, bos? Oh, ini namanya buah sawo. Buah sawo? Buah sawo ini dagingnya berwarna coklat kekuningan dengan biji berwarna hitam. Nah, yang ini pasti semangka ya, bos. Ya, betul. Ini namanya buah semangka. Buah ini terasa segar jika dimakan karena banyak mengandung air. Daging buah berwarna merah. Tapi sekarang ada yang berwarna kuning. Bahkan ada yang tanpa biji lho. Tentu saja harganya lebih mahal. Yang ini buah apa, bos? Oh, ini namanya buah sirsak. Kulit buah ini berduri lunak. Dagingnya berwarna putih dengan biji hitam. Rasanya manis, agak masam. Cocok untuk buat jus. Nah, yang ini buah apa, bos? Oh, ini namanya buah serikaya. Buah serikaya? Ya, hampir sama dengan sirsak. Tapi kulitnya tidak berduri. Dan rasanya lebih manis. Dengan aroma yang harum. Banyak mengandung zat besi lho. Nah, kalau yang ini buah apa ya, bos? Yang ini namanya buah stroberi. Buah stroberi? Ya, buah stroberi. Jika sudah matang, warnanya merah terang. Bisa dimakan langsung. Rasanya manis masam. Dengan aroma harum. Nah, kalau ini tomat ya, bos? Ya, betul. Tomat buah biasanya berwarna merah. Jika matang. Bisa dimakan langsung atau dibuat jus. Banyak mengandung antioksiden. Antioksiden? Apa ya, bos itu? Itu lho. Untuk menyegah penyakit. Biar tubuh kita lebih kebal terhadap penyakit. Oh, gitu ya, bos? Nah, adik-adik. Sudah dulu ya. Belajar mengenal buahnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga adik-adik suka makan buah. Biar tambah sehat. Semoga adik-adik tambah pinter. Nah, jangan lupa ya. Berlangganan channel Anak Karanganyar ini ya. Like video Bang Jarwo ini ya. Dan kasih komen kamu. Kalau tidak, Bang Jarwo gak mau buat video lagi lho. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.